Kalau kita bicara soal reguler dan forbit, yang pastinya satu prospek kedepannya beda, udah pasti beda. Kalau reguler itu, dia disiapkan untuk menjadi tenaga profesional di dunia industri pelayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, David Trik. Masih kita membahas seputar dunia pelayaran. Pada sore hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan seleksi penerimaan calon taruna baru. Khususnya di bidang pelayaran. Karena banyak ya, antara darat, laut, udara, kereta api. Tapi pada sore hari ini, kita bahas tentang seleksi penerimaan calon taruna, khususnya untuk bidang pelayaran. Nah, biar nanti lebih jelas berkait dengan apa yang kita bicarakan, di kiri kanan saya sudah ada, saya undang. Sore hari ini, saya minta untuk sebagai narasumber. Nih, ade-ade ya? Ade-ade. Kayaknya tua banget, gue bilang ade-ade. Ini di sebelah kanan saya ada Mas Eka, kemudian di sebelah kiri saya ada Mas Dimas. Jadi nanti kita akan membahas seputar dengan seleksi penerimaan calon taruna baru. Dari mana dulu? Dari Mas Eka dulu nih? Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh, kita kenalan dulu deh, kenalan sama Mas Eka. Silahkan Mas. Oke, siap. Terima kasih Pak David. Oke, teman-teman, perkenalkan, saya Muhammad Ika Putra. Pak, saya ini adalah salah satu cetusan juga dari sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Saya alumni PIP Makassar, angkatan 35. Angkatan? Angkatan 35, Pak. 35, wih, lumayan juga ya. Saya program officer plus juga, salah satu termasuk program yang boleh dikatakan salah satu program kedinasan dari Kementerian Perhubungan. OP, OP ya? Betul, betul sekali. Lulusan tahun? Tahun 2018. 2018, jadi ada yang sekalian nanti bisa, istilahnya gak jauh beda lah gambarnya ya dengan penerimaan sekarang, dengan nanti gitu. Jurusan Mas? Saya jurusan teknika. Jurusan teknika. Oke. Iya, sebelah kanan saya ada Mas Dimas. Mas Dimas silahkan Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Andron Dimas Ucaksono. Saya daftar dari si Pencatar, terus saya daftar dari STIP, dari STIP Jakarta, saya angkatan 56. 56? Ya. Kalau yang sekarang angkatan? Sekarang sekitar angkatan 62. 62 yang terima sekarang? Ya, 62. Nah, kebetulan saya daftar di program ikatan dinas, namanya officer plus, tapi sekarang namanya udah... Polbit. Polbit. Kalau dulu masih program officer plus, gitu. Ya. Oke. Jurusan saya, Nautika. Berarti kanan saya nautik, kiri saya teknik, betul. Sip, berarti kita tanya-tanya lah. Nih, sebenarnya banyak banget ya. Yang pertanyaan pertama itu, apa sih perbedaan antara regular sama Polbit? Nih, Mas Eka. Oke. Kalau kita bicara soal regular dan Polbit, yang pastinya satu, prospek kedepannya beda, udah pasti beda. Kalau regular itu, dia disiapkan untuk menjadi tenaga profesional di dunia industri pelayaran. Kalau dengan Polbit, dia prospek kedepannya itu adalah mengabdi kepada pemerintah dalam satu bidang di bidang pelayaran. Jadi, bedanya kedua itu beda di dalam siki prospek kedepannya ya, maksud saya. Kalau apa namanya, proses seleksinya sendiri beda nggak? Beda, kalau sekarang kan Polbit itu proses seleksinya tentu beda, Pak. Kalau Polbit, dia harus melalui portal dari KM4RB. Dari proses seleksi, sama dengan seleksi CPNS sekarang. Sama dengan CPNS. Berarti dulu, tes dulu. Tes dulu. Mereka Polbit ini harus tes dulu melalui portal SCCN namanya sekarang. Jadi, sekolah kedinasan, dia programnya, prosesnya sama dengan CPNS, Pak. Jadi, dia harus melewati satu tahap itu, ada yang namanya SKD. Seleksi kompetensi dasar. Berarti dulu sebelum apa namanya yang regular dibuka, Polbit duluan? Iya, Polbit duluan. Biasanya sebenarnya. Tapi, gue dulu nggak ada Polbit. Tapi kalau untuk program Official Plus, dulu saya reguler dulu kebetulan baru program Official Plus. Karena kan, program Official Plus di STIP ya, itu udah sampai angkatan dua sih. Kalau angkatannya udah sampai angkatan dua. Angkatan dua di Makassar? Kalau di PIP Makassar sendiri, kebetulan Official Plus-nya itu angkatan pertama dan terakhir, Pak. Pertama dan terakhir? Kalau di STIP masih ada. Iya, masih ada. Angkatan pertama dan terakhir. Dan selanjutnya itu adalah udah berubah menjadi pola pembimitan. Kalau di UPT lain gimana? Kalau di UPT lain, ada teman kita dari PP Semarang. Di PP Semarang itu sama dengan kita. Itu angkatan pertama dan terakhir. Tahun angkatannya pun sama. Itu yang nomenklaturnya OP. OP, betul sekali. Setelah tahun berikutnya baru ada program baru pola pembimitan. Tapi sebenarnya sama juga. Sama juga. Orientasi kan sama. Orientasi. Oke. Jadi nanti begitu lulus, harus kembali ke mengabdi. Mengabdi. Betul, Pak. Berarti kalau saya kan ibaratnya dulu reguler ya. Iya, betul. Jadi begitu lulus zaman dulu ya udah, bebas ya. Ya, bebas. Bagian tenaga profesional. Ya, kalau sekarang kan berarti kalau yang pol bid harus balik. Balik. Ya, mungkin ada ini tambahan kalau mungkin bedanya yang program officer plus. Kebetulan kita masih dibiayain oleh pemerintah. Jadi sampai selesai kita kuliah, itu benar-benar gratis ya. Beda dengan yang reguler. Tapi waktu zaman OP itu, istilahnya enggak ada bayaran sama sekali? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Alhamdulillah gratis. Alhamdulillah dari kita masuk, pendaftaran pun kalau kita sudah dinyadakan lulus, pembayaran seleksi kita itu diganti. Diganti. Dapat uang saku. Dapat uang saku. Kebetulan satu bulan dulu saya itu sekitar 450 uang saku. Nah, kalau yang sekarang nih, yang sekarang dengan pol bid ya, program pol bid, kan saya dengar-dengar katanya itu tidak murni istilahnya gratis semuanya, tapi ada pembayaran juga. Ini mas Eka kan sekarang nih, ini, apa namanya, ditarik nih. Yang sekarang nih, itu gimana impornya? Benar seperti itu atau murni istilahnya gratis sama sekali? Jadi kalau untuk program pola pembibitan itu, dari awal memang sudah disebutkan bahwa biaya pendidikannya ini tidak ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Beda dengan program kami, saya sama Dimas waktu itu, memang ditanggung oleh negara 100%. Nah, kalau pol bid ini, dia dibiayai hanya uang pendidikan saja. Oh, gitu. Uang pendidikan itu dalam arti uang semesteran saja, Pak. Oh, semesteran. Dalam bahasa umumnya. Jadi biaya uang pangkal masuk, uang perlengkapan, uang permakanan, uang tinggal asrama, mereka tetap bayar, Pak. Oke. Nah, itu berarti sudah terjawab ya. Apa perbedaan antara pol bid sama officer plus? Atau sekarang ini, Orang menyebutnya itu OP. Biar tidak terlalu panjang, officer plus jadi OP. Nah, berarti kan itu antara perbedaan OP, officer plus, dengan pol bid. Sebenarnya pada mirip-mirip kan. Nah, yang paling mencolok kan antara pol bid dengan reguler. Karena sekarang ini kan yang lagi itu reguler, pol bid sama mandiri. Betul, Pak. Ya kan? Kan saya lihat juga artinya seleksi dulu pol bid, kalau misalnya dia pol bidnya enggak ini, baru orang bisa nyoba reguler gitu ya. Ya mungkin kalau perbedaannya itu dari pol bid mungkin ada tes CAT ya dari pertama. Beda dengan reguler. Atau misalnya reguler kan itu langsung tes SKD, sedangkan kalau misalkan pol bid harus ada tes CAT dulu. Karena kan untuk nantinya akan menjadi abdi negara. Apalagi sekarang perhubungan kan sudah MOU dengan MenPAN. Jadi ada perekrutan untuk PNS, jadi ada tambahan untuk sistem tes CAT-nya. CAT-nya, kayak tes PNS sekarang lah ya? Ya, sama. Ya, tes CPN-nya sama. Oke, oke. Oke, teman-teman. Berarti sekarang sudah bisa ngebedain antara reguler, pol bid, kalau tahu dulunya OP ya? Tapi OP juga enggak ada lagi. Ya, udah enggak ada lagi. Namanya sekarang adalah pol bid. Ya, pol bid. Oke, adik-adik sekalian. Oh, adik-adik lagi ya? Kayaknya tua banget. Oke, teman-teman sekalian. Ini kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Dimas, sama Mas Eka. Itu terkait dengan seleksi. Sesuai dengan pengalaman ya? Karena kan lulusnya mp. 2018. 2018. 2017 ya? Ya, belum jauh lah. Istilahnya masih bisa di pola-polanya itu masih bisa teman-teman sekalian ikut. Semoga apa yang kita sharingkan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang mungkin tahun ini akan mencoba untuk mengikuti seleksi taruna, khususnya pelayaran ya? Karena di perhubungan sendiri itu kan ada darat, laut, kemudian udara, kereta api ya kan? Nah, ini kebetulan kita mataranya-matara laut, ya kita sharingnya tentang pelayaran gitu. Semoga itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu pada video-video saya yang selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.